Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di Bagas Rayet Channel teman-teman Sehat selalu ya Mudah-mudahan semuanya Sempatan kali ini seperti biasa Kita akan unboxing Alat cukur sekaligus review Review tentang Alat itu sendiri ya Ini langsung saja di tangan saya sudah ada Alat cukur Ini ada Wimap Ini G115 Oke ini Udah dibilang belum terlalu lama Masih di Beberapa bulan ini keluarnya Mungkin sudah banyak review Tapi tidak ada salahnya kita review kembali ya teman-teman Ayo kita unboxing Sekaligus kita review Seperti apa ini alatnya Ini dia Wimap model NG115 Kita buka Ini masih baru Belum kita pakai Seperti biasa Kita buka Ini ada Kotaknya Packingnya rapi Kartusnya juga tebal Jadi ini bagus Aman Oke Ini dia Seperti biasa Jepang Jepang ada Buku panduan Yang jarang banget Ini pastinya Yang membaca Terus ada Pengamannya Ada Mika Ini ada Casan Buat pengecasan ini ya Karena dia sudah model Wireless Atau tidak pakai kabel Ada minyak Ada Ini ukurannya Lumayan Ini sudah bagus Ada Empat Biji Lalu berikutnya Ada Satu lagi Ada tuas Tuas pembersih Dan Ini dia Clipper nya Kita buka Belan-belan Tara Wuh Mengkilap Bahannya Chrome Warnanya Dope Hitam Kombinasi dengan Abu-abu Ini di bagian Indikatornya Sebelum nyala Dia seperti Silver ya Ini tuasnya Mencolok Bagus Merah Kita buka Ini ada pengamannya Disini Oke Kita Review perbagian Ini disini Biasa Ada Blade nya Blade nya Dia jenisnya Flat Sudah datar Kalau di wall Seperti Legend Ataupun Magic clip Ini sudah standar Sudah bagus Untuk Mata Clipper nya Ini asli dari Wimak Ada Logo nya Wimak Lalu Ini ada tempat Pengecasan Ini ada Tuas On-Off Dan ini untuk Pengaturan Dari Blade itu sendiri Maju Mundur Oke Mari kita Nyalakan Seperti apa Mesinnya Ini tuasnya Kedepan Agak beda Dengan Beberapa Clipper Umumnya Dia nyalanya Ke Bagian belakang Suaranya Halus Ini Nyaman Nyaman Dipakai Tidak Tidak terlalu Bising Di telinga Tidak Tidak Lihat Ini nyaman Dipakai Tidak Mengganggu Tidak berisik Teman Teman Untuk Di telinga Sedang Jadi ini Mantep Untuk Power nya Juga Lumayan Bisa Diandarkan Disini Keren Ada Indikator Merah Joss Gandos Mutuas Juga Fungsi Dengan Baik Oke Untuk Keseluruhannya Bagus Lalu Ayo Kita Review Untuk Yang Selanjutnya Mungkin Untuk Dari Pengecasan Dan Lainnya Oke Untuk Berikutnya Sedikit Review Tentang Penggunaannya Jadi Disini Sudah Ada Keterangannya Ini Untuk Baterai Kapasitasnya 2600 Mah Ini Sudah Cukup Baik Untuk Jenis Alat Cukur Seperti Ini Artinya Ini Sudah Standar Terus Untuk Pengecasan Dibutuhkan Waktu 3-4 Jam Untuk Penggunaan Ini Antara 240 Sampai 300 Menit 5 Jam Pemakaian Kalau Kita Nyukurnya Cepat Sudah Dapat 20 Atau 25 Kepala Jadi Ini Mesin Yang Rekomendasi Teman Teman Ini Tidak Kalah Dengan Jenis Bimak Yang Lainnya Awet Nyaman Dipakai Pas Dikenggaman Nah Untuk Kisaran Harga Ini Sangat Terjangkau Ini Pasarannya Jarang Yang Sampai 500 Ribu Lagi Lagi Masing Masing Toko Beda Tapi Ini Jarang Yang Di Atas 500 Ribu Ini Juga Disini Terlihat Ini Disini Terlihat Untuk RPM 7000 RPM Ini Ada Display Display Baterai Ini Yang Ini Ini Untuk Bagian Plate Atau Pemotong Oke Demikian Teman Teman Review Tentang Clipper Wimak NG 115 Ini Rekomendasi Untuk Teman Yang Baru Buka Usaha Ataupun Buat Rekan Rekan Yang Sudah Buka Usaha Ini Rekonasi Banget Untuk Dibeli Untuk Kita Punya Buat Cadangan Apalagi Mau Masuk Ke Ormah Tuan Ini Pas Banget Punya Demikian Review Dari Kami Kalau Ada Yang Pingin Share Boleh Ingin Pertanya Juga Boleh Ajukan Pertanyaan Dan Saran Lain Di Kolom Komentar Pastinya Yang Persifat Membangun Teman Teman Demikian Juga Selan Kami Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Kami